Di antaranya sabda beliau yang berbunyi Barang siapa yang membaca Hamim Ad-Duhan Siapa-siapa yang membaca surat Ad-Duhan pada malam hari Maka memintakan ampun bagi dia 70 ribu malaikat Ini hadis dikeluarkan oleh Imam At-Turumuzi Satu kali kita membaca surat Ad-Duhan di malam hari Maka 70 ribu malaikat yang memintakan ampun kepada Allah Terhadap dosa-dosa kita Inilah satu di antara sekian padilat kelebihan surat Ad-Duhan ini 70 ribu malaikat Kalau saikung malaikat itu sekali saja 70 ribu kali Tapi kalau saikung malaikat itu memintakan ampun kepada Allah 100 kali 100 kali 70 ribu Kalau kita seorang macam istri gifar Karena cukup waktunya Dan bisa kata diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala Tapi kalau istri gifar dari malaikat Tentu akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala Di antaranya sabda beliau yang berbunyi Barang siapa yang membaca Hamim At-Duhan Siapa-siapa yang membaca Surat At-Duhan pada malam hari Maka memintakan ampun bagi dia 70 ribu malaikat Ini hadis dikeluarkan oleh Imam At-Durumuzi Satu kali kita membaca surat Ad-Duhan di malam hari Maka 70 ribu malaikat yang memintakan ampun kepada Allah Terhadap dosa-dosa kita Inilah satu diantara sekian pavilat Kelebihan surat Ad-Duhan ini 70 ribu malaikat Kalau saikung malaikat itu sekali saja 70 ribu kali Tapi kalau saikung malaikat itu memintakan ampun kepada Allah 100 kali 100 kali 70 ribu Kalau kita seorang macam istri gifar Kada cukup waktunya Dan bisa kata diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala Tapi kalau istri gifar dari malaikat Tentu akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!